Hai semuanya ketemu lagi di vlognya Santos Hari ini gue pengen ajak kalian buat lihat Gimana sih kondisi dari Jakarta Garden City Jadi video ini bisa menjadi guideline buat kalian Yang lagi cari rumah di daerah Jakarta Garden City Gimana perkembangan di area ini Ada apa aja Dan sekarang kayak apa sih Jadi nonton aja video ini sampai habis ya Kita mau keliling kesana Nah sebelum kita berangkat bikin videonya Jangan lupa pakai parfum yang mewah dulu Ini adalah parfum dari istri gue Ini namanya adalah Crusita Jadi dia bikin brand sendiri Ada parfum yang buat cowoknya Ada dua bahkan Ini yang gentleman Dan juga ini adalah yang busy day Ini lebih soft Ini lebih berkarakter lah Kalau gue menyebutnya ini bisa buat lo kerja Abis ini buat malam hari Bisa buat ke club Bisa buat nongkrong-nongkrong Ada juga varian yang buat ceweknya Jadi kalian cek aja di Tokopedia Crusita Official Store Kalian pada beli Supaya istri gue pada seneng Jadi gue bisa menjadi suami yang baik buat istri Kita lanjut ke videonya Jadi kan kemarin gue bikin video vlog Tentang gimana sih kondisi Meikarta sekarang Dan ternyata itu rame banget yang nonton Gak tau karena memang Meikartanya yang viral atau gimana Dan beberapa video ke depan Gue bakal bikin video-video Mengenai update sebuah proyek Supaya buat temen-temen yang lagi cari rumah Atau cari sebuah properti Bisa mendapatkan update Properti tersebut di video-video gue Nah video kali ini Gue pengen aja kalian buat lihat Gimana sih kondisi Mega proyek Jakarta Garin City Jadi Jakarta Garin City itu sendiri Didevelop oleh Modern Land Realty Dan sudah dikembangin kalau salah dari tahun 2008 Atau 2010 gue lupa Dan luas lahannya itu gede banget Cukup gede Yaitu adalah 370 hektare Dan dibagi beberapa fase Yang pertama kali itu dikembangin sama Keppel Land Sama Modern Land Jadi mereka dulu GV Habis itu pecah kongsi Nah dibagi lah ada beberapa blok Jadi blok pertama namanya adalah Garden City Jadi kalau kalian sudah familiar sama Jakarta Garin City Itu yang posisinya setelah Aion Bundaran ke kanan Ke arah McDonald Nah ini kondisinya Area Garden City di sekarang ini Kita lihat ke depan coba Nah di depan itu sudah ada McDonald Sudah ada Pizza Hut Terus sudah ada Shell juga Jadi memang sudah komplit banget Secara fasilitas yang ada di JGC Jadi kalau kalian memang lagi cari rumah di JGC Bisa menjadi opsi nih Kalau kalian memang lagi cari rumah di Jakarta Nah terus kita lihat deh Jalanannya itu juga cukup gede Jadi ada 2 rau Di area Garden City Dan pohonnya itu sudah kawin gitu Jadi atas dahannya itu sudah nyambung Jadi kelihatan lebih rindang juga Dan di kawasan Garden City ini Di blok yang pertama dikembangin Sudah ada beberapa kluster yang memang sudah jadi Bahkan yang di Garden City Ini sudah habis gitu Jadi ada banyak banget kluster Ada Alamanda Ada Lantana Lalu ada Palem Spring Terus ada lagi Ada lagi apa namanya Ada debanyan Nah sebelah kananku ini Ini adalah area buat Ada Masjid Raya Jadi buat teman-teman yang agamanya Muslim Bisa sholat Jumat di sini Bisa sholat Jumat juga di sini juga nih Nah sekarang kita mau ke kiri Nah ke kiri ini Ini adalah areanya Cluster-cluster nya Nah pada saat kita sudah masuk Cluster nya itu sudah cukup Cukup sepi ya Juga terlalu rame gitu Nah sebelah kanan kita Ini adalah cluster Palem Spring Tuh lihat Jadi memang sudah Jadi gitu Banyak juga teman-temanku Sama klienku yang tinggal di sini Kayak gitu Kita lanjut lagi Nah salah satu yang membuat gue Cukup senang pada saat dulu gue pegang proyek di JGC Itu karena Lokasinya udah mateng sih Oh iya sebelah kiri kita Sebelah kiri kita itu adalah Clubhouse nya Jadi clubhouse ini Udah jadi Jadi kalian bisa dipakai Nah clubhouse yang ini Itu adalah berbayar ya guys Jadi Kalian harus berlangganan gitu Nah kita Gue mau ajak kalian ke kanan dulu deh Kita lihat ke kanan Nah ke kanan ini Ini adalah cluster-cluster Yang pertama kali dipasarin Sama Jakarta Garden City dulu Ini masih Jamannya Kepland Sama si Modern Land Nah dulu Kata klien-klien gue Mereka beli rumah disini tuh Harganya 500 Sampai 600 jutaan Dan Kalian tau gak Di tahun Gue bikin video ini Adalah tahun 2022 Harganya Udah mencapai 2 emang Jadi kenaikannya Udah 4 kali lipat Dari harga rumah Wow Jadi gue dulu pada saat Mau beli rumah disini Tahun 2017 ya Kalau gak salah Eh iya bener Tahun 2017 Pada saat gue Masuk kerja di Astra Gue pegang proyek Yang di JGC ini Gue ceritanya tuh Mau iseng-iseng lah Mau cicil rumah disini Supaya Ya gue ada Tempat tinggal Dan gue tanya-tanya Pada saat itu Gue tanya-tanya ke agent Itu sekitar Bulan Juli Pada saat gue Habis Masuk Harganya masih Sekitar 1,7-1,8 Kalau gak salah Gue dulu Tanya klaster Alamanda Sebelah sini Kalau gak salah Lebarnya adalah 8 x 15 Kalau gak salah Nah dulu Klaster yang ini Gitu Nah Pada saat ION buka Jadi ION buka itu Sekitar Bulan September Dan Gue udah ada duit nih Certanya gue udah ada komisi Gitu kan Gue udah ada komisi Gue tanya lagi Sama si agent itu Harganya sekarang berapa Kalau rumah itu Harganya sekarang udah Di atas 2M Wow Cuma gara-gara ION mall Nah pada saat itu Gue udah mulai percaya Bahwa Fasilitas di dalam kawasan Atau fasilitas di dalam Sebuah proyek Itu bener-bener mendorong Banget nilai investasi kita Atau nilai properti kita Kayak gitu Area sini Kebanyakan Cuma tinggal Yang Second secondary aja sih Yang dari developer Udah gak ada Nah sekarang Gue pengen aja kalian Ke area CBD nya Di JGC Kita lihat Kesana Seperti apa Kondisinya sekarang ya Dan sekarang gue udah berada Di CBD nya Jakarta Garden City Dimana sekarang Sudah dibangun ION mall Yang cukup gede Lalu di belakang gue Ada IKEA Dan Di sebelah sini ini Masih kosong banget Jadi belum dibangun apa-apa Jadi Masih gede banget Landbank nya Gue gak tau Nantinya Jakarta Garden City Mau bikin apa Tapi Secara master play nya Katanya ini nanti akan menjadi Commercial area juga Nah terus di ujung Di sebelah sana Sudah ada Food Garden Dan juga Sudah ada Ruko The Boulevard gitu Nah di area Di tengah-tengah sini Atau yang di depan sini Sudah di develop Sama Asia Atau Astral Property Jadi Si Astral Property Beli lahan dari Jakarta Garden City Nanti kita Lihat ke sana juga Seperti apa Nah terus Di sebelah sininya Juga ada Marketing galerinya Dari Jakarta Garden City Dan nantinya Juga ada beberapa Property yang akan Dibangun juga Itu ada Commercial area Yang dibangun Sama Lotte Group Jadi kita tunggu aja Nanti Perkembangan JGC Seperti apa ke depannya Nah setelah kita Sudah lihat Di kawasannya Garden City Yaitu Pas yang pertama Pas yang kedua Adalah Lake Garden Namanya Nah dulu Ceritanya Ini akan menjadi Kawasan Yang paling terakhirnya Yang paling premiumnya Nah tapi Di tahun 2016 Si Lake Garden Tersebut Dijuallah Ke Astral Property Yang di develop Menjadi Asia Dimana itu adalah Proyek gue dulu Nah di Asia sendiri Sekarang sudah beberapa Perumahan yang sudah jadi Tapi untuk detailnya Gue bakal bikin video terpisah Dan di seberangnya Atau disebelahnya Si Lake Garden Tersebut Akan dibangun Atau di develop Sama Lotte Group Jadi banyak sekali Investor yang sudah masuk Ke kawasannya Jakarta Garden City Itu sendiri Nah pas terakhir Gue pengen aja kalian Lihat Ke kawasan yang termurahnya Di Jakarta Garden City Yaitu adalah River Garden Itu adalah Di posisi yang paling belakang Bisa dibilang Nah disana Banyak sekali perumahan Ada 8 cluster Kalau tidak salah Ada cluster Sinano Ada cluster Mississippi Lasin Yara Mahakam Dan segala macamnya Nah kita lihat aja Kesana ada apa aja Di kawasan Jakarta Garden City Yang bagian paling akhir Atau di bagian paling ujung Bisa dibilang Karena disana Udah banyak yang ke develop juga Dan udah banyak yang jadi juga Kita lihat kesana ya Nah di Lake Garden tersebut Juga ada satu Iconnya Yaitu adalah Ada danos Seluas 15 hektare Yang sekarang Danosnya udah ada Tapi memang Sekelilingnya itu Belum jadi Jadi masih agak Beratakan gitu Nah sekarang Kita sudah masuk Ke kawasannya River Garden Jadi memang Pada saat kita masuk Ke kawasannya River Garden Ada jalan warga Jadi kita Ngelewatin dikit Tapi menurutku Nggak begitu berpengaruh Kalau gue suruh pilih ya Nah harga rumah Di area River Garden Sama yang di depan tadi Harganya cukup Cukup Apa ya Cukup berbeda lah ya Nah disini Akan jual lebih murah juga Nah kita lihat Di depan sini Ini adalah Kawasannya The Savoy Nah Di Savoy ini Ada beberapa Ruko yang sudah jadi Yang sudah Banyak ditempatin Tapi memang Kalau yang di belakang sini Belum ada ATM Kekurangannya itu doang Kayak Idomar Setelah macam Bisa lah Buat memenuhi kebutuhan kita Sehari-hari ya Ada toko buah Ada bakso malang Dan segala macam Oke lah Nah terus Jalan yang di Sini Yang di River Garden Jalannya tidak Sebegitu lebar Sama seperti Yang ada di depan Ini hanya Dua row Untuk Satu arahnya ya Jadi ada Empat row Sebenarnya Tapi tengahnya itu Dipisahkan oleh Kali Nah kalau kita lurus Terus Di sebelah sana Akan ada Cluster Mahakam Nah habis itu Akan ada Cluster Lassen Cluster yang lainnya Itu di sebelah sana Gitu Dan kalau kita lurus lagi Nantinya Kita akan Bertemu Sama Banjir Kanal Timur Atau BKT Gitu Nah kurang lebih Kalau yang di area River Garden Semua sudah Terdevelop Cuma tinggal Cluster Mahakam Cluster Sinano Cuma tinggal Beberapa Doang Habis itu Sama Ruko nya The Savoy Yang lagi Dibangun Gitu Jadi kalau dari Area River Garden Sini Itu kita bahkan Terlihat Atau bisa Ngelihat ke Kawasan Harapan Indah Atau Area Bekasi Itu kelihatan Jadi memang Area Jakarta Garden City Itu nempel Sama Bekasi Gitu Tapi Ini bener-bener Bisa menjadi Rekomendasi Buat kalian Yang memang Pengen tinggal Di Jakarta Tapi tidak Apa ya Pengen Di suatu Kawasan Yang memang Sudah oke Sudah nyaman Ini bisa menjadi Opsi yang Menarik banget Dan itu aja Kurang lebih Untuk kita Keliling-keliling Di Jakarta Garden City Buat kalian Yang penasaran Kira-kira Proyek mana lagi Yang pengen Kita update Progresnya Kalian bisa Tinggalin di kolom Komentar Dan itu aja Gue Santos Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax